Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya akan memberikan materi mengenai pengantar teknologi Materinya ini masih pendahuluan, masih membuka wawasan dari rekan-rekan sekalian Apa itu agroteknologi? Bahasannya disini mencakup pada pengertian agroteknologi Kemudian teknologi apa saja yang ada dalam pertanian Dan kemudian bagaimana perkembangan teknologi pertanian itu sendiri Nah tujuan akhirnya harapannya mahasiswa setelah mengikuti perpelah ini Maka dapat menjelaskan ketiga komponen pembahasan tadi Disini kita melihat ada agroteknologi Merupakan serapan dari bahasa Inggris yaitu agroteknologi Nah ini ketiga dari dua kata yaitu agriculture dan technology Agriculture artinya pertanian, teknologi ya, teknologi ya Nah sehingga agroteknologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang pertanian Dan teknologi-teknologi yang digunakan dalam kegiatan pertanian Agroteknologi disini mencakup Hulu pertanian Sedangkan kalau hilir dari pertanian Itu masuknya ke Ada cabang ilmu sendiri yaitu teknologi pertaniannya Kita mencakup ke hulu pertanian Yaitu sampai mendapatkan produk Primer Nah umumnya agroteknologi yang di Indonesia adalah masih seperti ini Tapi nanti kita boleh juga membahas hilir pertaniannya Nah kita membahas juga teknologi apa yang digunakan dalam Penghasilan produk sekunder dari pertanian Nah produk Primer ini apa saja Produk Primer ini Mencakup sayur-sayuran dan buah-buahan Misalnya kangkung ya kangkung Sayur dan buah yang belum diolah Sayur, buah, beras Dan komoditi perkebunan lainnya Yang belum diolah Itu merupakan produk Primer Sedangkan produk sekunder adalah Komoditi pertanian yang sudah diolah Nah berbicara mengenai pertanian Khususnya di hulu pertanian Pasti kita akan menemukan yang namanya istilah agronomi Nah apa sih agronomi? Agronomi adalah ilmu yang mempelajari Cara pengelolaan tanaman pertanian Dan lingkungannya Untuk memperoleh produksi maksimum dan berkelanjutan Jadi dalam agronomi Ketika kita menanam suatu tanaman Maka kita perlu sekali mengetahui ilmu agronomi ini Kenapa? Karena dalam ilmu agronomi Tidak hanya dipelajari Cara pengelolaan tanaman pertanian saja Tapi juga lingkungannya Sehingga sebenarnya Jika menerapkan prinsip-prinsip agronomi Tidak akan ada yang namanya kerusakan lingkungan Karena sudah dipikirkan Cara pengelolaannya Untuk produksinya tetap dapat maksimum Namun juga berkelanjutan Nah Proses produksi dari pertanian itu sendiri Pertama Dalam pertanian ini Kita ada faktor tanah Iklim Kemudian biotik Biotik itu apa? Biotik itu contohnya adalah mikroba-mikroba dalam tanah Mikroba-mikroba di udara yang Mendukung pada proses pertanian Nah Tanah dan iklim ini Nantinya akan menentukan Mengenai kesesuaian lahan Untuk jenis tanaman tertentu Yang ditanam di suatu daerah Jadi misalnya daerah Jawa Barat Itu kondisi tanah Iklimnya lebih cocok Untuk tanaman-tanaman pangan Atau mungkin di daerah Lembang Itu cocok untuk sayur-sayuran yang daun hijau Misal Nah Nanti Ini semua akan mempengaruhi kepada teknik budidaya Nah Selain daripada tanah, iklim, kesesuaian lahan, jenis tanamannya Teknik budidaya juga dipengaruhi Oleh input Input dari teknik budidaya Itu adalah benih unggul Dimana benih unggul ini Harus memenuhi empat tepat Empat tepat Tepat jumlah Tepat waktu Tepat tempat Dan yang terakhir adalah Tepat jenis Nah ini Benih unggul itu harus memiliki empat tepat Waktu jumlah tempat jenis Nah Dari mana benih unggul ini bisa kita pelorek? Penangkar benih Nah Penangkar benih dari mana? Penangkar benih ini mendapatkan varitas unggul Dari balai-balai penelitian Dari pemulihan tanaman Untuk kemudian dia kembangkan Dan nanti Benih-benih yang sudah diproduksi oleh penangkar benih ini Benih yang biasanya kita dapatkan Nah Teknik budidaya ini Dengan Dengan melihat pada semua faktor-faktornya Maka nanti didapatkanlah produk primernya Nah Nah kemudian Selain tadi Tanah iklim Kemudian input dari Benihnya Ada juga input pupuk dan pesticida Nah kemudian ini ada energi budidaya Ini masuk matahari dan sebagainya Nah lalu bagaimana dengan teknologi Teknologi Di sini kita Bisa dimasukkan dalam Input varitas unggul Bisa juga masuk ke dalam Input tanah Input biotik Dan input pupuk Nah Namun yang banyak itu Teknologi Itu dimasukkan dalam varitas unggul Dengan teknologi ini Maka Benih Bisa Memiliki sifat-sifat unggul Kemudian Dengan teknologi juga Kita bisa memasukkan pupuk dan pesticida ke dalam benih Dengan teknologi pula Kita bisa memasukkan lingkungan biotik ke dalam benih Nah sehingga disitulah Kata-kata benih unggul itu Benar ada Yang pertama tadi Produksi varitas unggul Teknologi bisa masuk ke dalam produksi varitas unggul Dari segi apanya Dari segi tadi Pemuliaan tanaman Kemudian Bia teknologi tanaman Yang bisa juga menggunakan tenaga Nuklirnya Teknologi pemulihan tanaman bagaimana? Nah kemudian tanaman itu Artinya Kita menciptakan varitas-varitas unggul baru Yang sesuai dengan Kebutuhan saat ini Misalnya saat ini Padi yang kita butuhkan itu Merupakan Padi-padi yang Tidak terlalu tinggi Namun hasilnya banyak Satu malanya itu Terdiri dari Beribu-ribu bulir Kemudian Varitas unggul juga bisa dengan Teknologi-bioteknologi tanaman Nah Kita juga bisa mengisipkan gen-gen tertentu Kedalam tanaman Benih bibit-bibit tanaman Sehingga mendapatkan juga varitas unggulnya Atau bisa juga menggunakan tenaga nuklir Jadi misalnya ada untuk Meninjus suatu mutasi Kita Menggunakan Tenaga nuklir Misalnya Di Apa tuh Nah Diradiasi dengan Berapa lagi Oke Kemudian ada juga Benih unggul Nah Selain varitas unggul Disipresi dengan Benih unggul Benih unggul ini Bisa ditutupkan dengan Teknologi isotop Teknologi radiasi Nuklir Atau dengan teknologi Agronomi Yaitu Mencakup alat pertaniannya Kemudian jarak tanamnya Juga kita atur Dan lain-lain Kemudian di teknik budidaya Input teknologi Kita gunakan Prinsip agronomis Yaitu Produksi maksimum Dan berkelanjutan Kemudian Untuk pupuk dan pesticida Tidak Dengan input teknologi Kita bisa menghasilkan Pupuk hayati Yang Lebih ramah lingkungan Nah Kemudian ada Faktor biotik Faktor biotik ini Kita juga bisa inputkan Teknologi Nantinya Mikro dan makro Biologi tanah itu Bisa menyatu Dengan Benih unggul Terima kasih